Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat Jumpa lagi bersama Dena Bill Channel Kali ini saya akan Nemanen ternakan burung Ciblek Semoga sesuai Apa yang diharapkan Kemarin-kemarin sih Sempet nelor 3 Angrem 3 Cuman yang satunya Tidak menetas Menetas 2 dan yang satunya Terpantau dibuang Jadi kita pantau Apa penyebab anakan dibuang Dan mudah-mudahan yang satunya Sehat Lanjut ke tandang Jadi langkah pertama untuk memanen Anakan ya kita siapin dulu Seperti ini ya Buat naruh cindilan nanti Ini serat Kelapa atau bisa menggunakan Serat tanas Atau kalau tidak ada Memakai injuk ya Ini di wadah pakai basic Buat naruh anak kanannya Tapi angka yang kedua Kita siapin ini ya Jangkrik ya Jangkrik yang udah kita kasih Pitaci Nah pitaci Pakai air Seperti ini Dan langkah selanjutnya Kita siapin Kroto ya Krotonya harus yang seger ya Terus kroto seger teman-teman Seperti ini ya Ini krotonya lumayan seger Jadi Lanjut untuk Masuk ke kandang ternak Kandangnya seperti ini ya teman-teman Ini indukannya Cipas Dia merasa terancam Anakannya cipas Itu yang jantannya ngalung Nah ini yang jantan Yang bunyi Dan yang betinanya ke bawah Nah itu yang di bawah betina Ini mudah-mudahan Terus ke depannya Bisa lebih Lancar produksinya ya Ini salah satu Anakannya kemarin Pernah saya jual Ke daerah Jawa Tengah Dan inilah burungnya ya Yang pernah terbang Ke Jawa Tengah Mainan asal Jadi rumah Lanjut untuk Pengambilan Anakan Nah disana ada Anakannya teman-teman ya Nah teman-teman bisa lihat Ada anakannya Kita kurang jelas Kita masuk aja Ke kandangnya ya Anakannya Bukan Benar Satunya Enggak enak Terus ya Yang dua Yang sebetulnya Pernah terpantau Dibuang Jadi Untuk kali ini Cuma satu Saja yang Bisa kita panggil Nah ini Teman-teman Ambil Ini bukan Marah Bilai Menrogin misi Ya Anaknya diambil Ya Ini diambil Ya Wah Udah Bede Teman-teman Pedangannya Udah Nah Ilo kan ya jadi teman-teman buat teman-teman yang mau belajar ternaksi black ya khususnya buat pemula ya jadi kita jangan cukup ngasih satu tempat sarang ya jadi kita hasil harus ngasih lebih dari dua ya seperti saya ini ya ini saya kasih 12345 dan dikasih enam sarang mula khususnya jangan ngasih cukup dengan satu sarang ya di untuk pemasangan ringnya ya ini ada ring saya pribadi ya di nampil di ring 125 udah-udahan jantan-jantan lihat dari kukunya ya lihat dari kuku hitam dari betis juga panjang kepala juga cepat jadi inilah salah satu ciri eh bahwa ini adalah jantan mudah-mudahan ini masih masuk ya ini di usia 8 hari inilah cara pepasangan ringnya agak susah ini udah agak gede ya teman-teman di ring 125 ya mjb dd nabil di ring 2 Terima kasih.